Intro Banyak video yang terdapat Dalam channel Arabia TV ini Baik bahasan tentang Mufrodat, Sorok Tasrif Nahwu maupun Uslub Bahkan semua bahasan yang terdapat Dalam program pembelajaran khusus kami Yaitu program Sekolah Arab Digital Adalah bahasan-bahasan Yang terdapat dalam Buku yang kami buat ini Yaitu 6 jilid buku Al-Ajib Dan 2 jilid buku Al-Mumtaz Semuanya ada 8 jilid Sudah banyak penyimak channel Arabia TV Yang menghubungi kami Lewat WA Memesan dan membeli 1 paket buku Al-Ajib Dan Al-Mumtaz yang kami buat Oleh karena itu Jika teman-teman Ingin memesan Dan membeli 1 paket 8 jilid Buku yang kami buat ini Silahkan hubungi Nomor WA yang ada Di bawah ini Semoga Buku-buku ini bermanfaat Sehingga kita Sambil melihat video Juga bisa sambil menyimak Buku Ajar Yang kami buat Semoga Bermanfaat Mau kuasai bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Sistematis Mudah Dan bertarget Belajarnya dari awal Hingga lanjutan Dari dasar Hingga pintar Mufrodat Sorok Nahwu Uslub Dan yang lainnya Mendalam Mudah dipelajari Mudah dipahami Dan mudah dipraktekan Mau kuasai bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Mau kuasai bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Baik Pertama Mata Mata Kana Al-Khalifatuh Fidari Fidari Fadaru Fadaru Nafadaru Abi Ahsan Tuh Nah Yang diminta adalah Harus ada Mata Dan Fah Matanya ini Bermata Bermata syarat Eh bermata syarat Bermata syarat ya Mata disini Makananya adalah Apa Adatusharti Adatusharti Ya syarat Ketika Kholifah Terada di rumah Ayahku Maka rumah Ayahku Lebih baik Gitu Matakan Al-Khalifatuh Rumah ya Fidari Abi Fadaru Fadaru Abi Ahsan Baik silahkan Siapa mau coba Ambil Kata ini Musub ini Ada mata Ada Pak Pak jawabannya Tak faham Nak buat Boleh cuba ustaz Ya Ibu Hajri Silahkan Mata Kana Al-Auladu Mata Kana Al-Auladu Ya Yaf'aluna Al-Khayrah Yaf Yaf'aluna Sebentar Salah tulis Yaf'aluna Al-Khayrah Liwalidayhim Ya Baik Liwalidayhim Fa'inna Liwalidayhim Fa'inna 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 Auladahum Fa'inna Auladahum Ba'inna Auladahum Sayaf'aluna Bagus Lahum Lahumul Khayrah Ha Fa'inna Auladahum Sayaf'aluna Sayaf'aluna Lahumul Khayrah Ya 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 Saya salah tulis Terus nih Sayaf'aluna Lahum Lahumul Lahumul Khayrah Lahumul Khayrah Ya Bagus Nah Bagus nih Ada mata Ada apa Matakan Al-Auladahum Yaf'aluna Al-Khayrah Liwalidayhim Fa'inna Auladahum Sayaf'aluna Lahumul Khayrah Terjemahkan Ibu Ibu Haji Silahkan Apabila Anak-anak Berlaku Atau Berbuat Baik Untuk Kedua Ibu bapa Mereka Ya Maka Sesungguhnya Anak-anak Mereka Akan Berbuat Baik Bagi Mereka Bagus Ya Barang siapa Menanam Dia akan Menuai Barang siapa Menanam Dia akan Memanen Bagus ya Bagus ini Ini juga kata Mutiara ini Kata Mutiara Kata hikmah Bagus Selamat Seperti kata Hikmah Ibu Bagus Baik Nomor dua Siapa lagi Mau coba Mata Ya Apaji Silahkan Mata Kana Al-Kafiru Yang Zuru Jahannama Fi Yawmi Al-Qiyamah Yang Zuru Jahannama Fi Yawmi Al-Qiyamah Fi Yawmi Al-Qiyamati Kiyamati Fa Kola Ya Pakola Ya Laitani Kuntuturo Baik Pakola Ya Laitani Bagus ini Ya Laitani Ya Laitani Kuntuturo Baik Pak Pak saya tanya pak ya Ha Saya mau tanya sikit pak Boleh Kita gunakan ini Kalau dari ayat Quran Untuk Enggak apa-apa ya pak Enggak apa Bagus Kan Malah-malah kita belajar Dari Al-Quran Ya Maksudnya kita Bukan sengaja Mengubah pak Tapi mau Praktis ya pak Bukan Kita kan bukan Mengubah Al-Quran Tapi kita Menggunakan Al-Quran Redaksinya Untuk kita Jadikan Kalimat kita Agar kita Mengambil Kebaikan Dan keberkahan Dari Al-Quran itu Kita mengubah Insya Allah Dan kita kan Tidak meniatkan ini Sebagai ayat Bukan gak Bukan Kita tidak Kita sama sekali Tidak berpikir Bahwa ini adalah Ayat Al-Quran Kita ini Ini adalah kalimat Yang kita buat Jumlah yang kita buat Tapi Iktibas Mengutip Dari Salah satunya Dari Usluf Yang ada pada Al-Quran Karena keindahan Al-Quran Bapak ibu pernah Tidak Mendengar cerita Tentang Perempuan yang berbicara Dengan Al-Quran Al-Mar'ah Al-Mutakallimah Bil-Quran Ada seorang Perempuan yang berbicaranya Menggunakan Al-Quran Semua Ditanya Mau kemana Ini Muhajurun Ila Rabbi Aku Berhijrah Menuju Tuhanku Gitu Kamu dari mana Kemudian jawabnya Misalkan gini Dia ditanya Oleh Oleh seseorang Kamu dari mana Dia bilang Subhanalladhi Asro Bi'abdhi Laylan Minal Masjidil Haram Masjidil Aqsa Alladhi Baruk Nah Hawlahu Kebetulan Dia baru pulang Dari Mekah Menuju ke Yerusalem Gitu Ke Palestina Jadi jawabannya Begitu Tapi dia Tidak Tambah-tambahkan Dia ucapkan Seperti itu Maka kita Berbicara Gunakan Bahasa kita Tapi mengutip Atau Iktibas Dari Sebagian Usub Yang ada Di Al-Quran Dan kita Tidak niatkan Ini sebagai Ayat Tidak Hanya kita Mengambil Keindahan Dan keberkahan Dari Al-Quran Yang kita Baca Dan kita Gunakan Itu Pak Haji Ini bagus nih Bagus Sebentar 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 dulu Pagi Terjemahkan dulu Bila Orang kafir Melihat Hari Melihat Neraka Di hari Kiamat Maka Dia berkata Alangkah Baiknya Aku Dulu Menjadi Debu Saja Ini Kalimat Ya Laitani Ini Ada kalimat Dari Ya Sama Laita Dan Laita Nah Boleh Gunakan Ya Boleh Tanpa Laita Itu Maksudnya Penyesalan Kalau kita Menggunakan Kalimat Ya Laita Itu Maksudnya Penyesalan Ya Laitani Kun Tuturoba Sekiranya Aku Dulu Hanya Sebutir Debu Itu Digunakan Untuk Menyesal Atau Untuk Mengharapkan Menyesal Menyesali Seperti 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 Siti Mariam Ketika Kemudian Dia Mendapat Cemohan Dari Kaumnya Beliau 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 Bilang Ya Laitani Kun Tunasyan Mansiya Sekiranya Aku Dulu Hanya Manusia Yang Dilupakan Ya Laitani Kun Tunasyan Mansiya Yang Dilupakan Begitu Jadi Laita Ini Bukan Harapan Tapi Penyesalan Penyesalan Menyesali Kenapa Dulu Aku Tidak Sebut Terdebu Saja Begitu Baik Ibu Haji Bagaimana Saya Nak bertanya Yang Duru Ini Boleh Terus Pakai Atau Mesti Gunakan Ilah Baik Boleh Dua-duanya Yang Duru Itu Boleh Pakai Ilah Boleh Langsung Yang Duru Muhammadun Alkitab Yang Duru Fiil Muhammadun Fail Oke Ya Alkitab Maful Maful Yang Kedua Yang Duru Muhammadun Ilah Alkitabi Boleh Dua Boleh Mungkin Bapak Ibu Bertanya Apa Bedanya Antara Yang Duru Muhammadun Alkitab Dengan Yang Duru Muhammadun Ilah Kitabi Ketauhilah Kalau yang Pertama Itu Datar Kalau yang Kedua Datar Benar-benar Memegang Buku Melihat Buku Jadi Melihat Bukunya Itu Betul-betul Dengan Perhatian Yang Serius Yang Duru Muhammadun Ilah Alkitabi Jadi Fokus Sekali Kepada Buku Tapi Kalau yang Duru Muhammadun Alkitab Penglihatannya Kadarnya Berbeda Dengan Apabila Diikuti Oleh Ilah Dan Kalau Ditambah Dengan Ilah Fokusnya Lebih Besar Lebih Berat Bapada Tanpa Ilah Sama Dengan Ini Akhudah Apa Artinya Akhudah Mengambil Mengambil Akhudah Muhammadun Apa ya Misalnya Al-Khoshabah Al-Khoshabah Muhammad mengambil Kayu Jangan Kayu Misalnya Mengambil Tangan Ayahnya Nah Akhudah Muhammadun Yada Walidihi Muhammad mengambil Tangan Ayahnya Dituntun Meminta Dituntun Nah Tapi Kalau Misalnya Akhudah Muhammadun Bi Bi Yadi Walidihi Ada Bi Setelah Akhudah Biasa Menggunakan Bi Nah Meskipun Yang pertama Tanpa Bi Itu Betul Tetapi Kalau Dikuti oleh Bi Maknanya Lebih Kuat Jadi Mengambilnya Benar-benar Dengan 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 Serius Dan Dari Segi Balagoh Kalau Dengan Ditambah Huruf Jarbi Ini Lebih Kuat Maknanya Lebih Balih Lebih 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 Kuat Begitupun Yang Duri Ilah Juga Sama Jadi Kesimpulannya Boleh Langsung Kepada Maknanya Juga Boleh Dikuti oleh Huruf Jar Yang Sesuai Yang Duru Ilah Akhudah Bi Begitu Ibu Ya Syukur Ya Ya Nah Mau Kuasai Bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Sistematis Mudah Dan Bertarget Belajarnya Dari awal Hingga Lanjutan Dari Dasar Hingga Pintar Mufrodat Sorok Nahwu Pustub Dan Yang Lainnya Mendalam Mudah Dipelajari Mudah Dipahami Dan Mudah Dipraktekan Mau Kuasai Bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Mau Kuasai Bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Pintar Pintar sought O áld Pintar Terima kasih.